Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Hadijah Dengan NIM E432232 0096 Di sini saya akan Membuat video edukasi Dengan tema Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan anak Mata kuliah Deteksi dini tumbuh kembang anak Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Yaya Rukiah MPD Seringkali kita menemukan Anak dengan kecerdasan Yang berbeda-beda Ternyata ini ada kaitannya Dengan faktor perkembangan anak Berikut faktor-faktor Yang mempengaruhi perkembangan anak Yang pertama Faktor perkembangan Anak dari pola asu Orang tua Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Dan perkembangan anak Adalah pola asu Orang tua sendiri Mereka sangat Membutuhkan Tuntunan Dan sering Menjadikan orang tua Sebagai role model Dalam Keseharian mereka Ingat Pola asu Apapun Yang diajarkan Kepada anak Akan menjadi sebuah habit Dan pembentukan Karakter mereka Yang kedua Jenis kelamin Salah satu faktor Yang mempengaruhi Tumbuh kembang anak Adalah Jenis kelamin Secara fisik Tentunya Anak laki-laki Akan lebih cepat tinggi Dan Tumbuh ke atas Meskipun demikian Anak perempuan Juga bisa Mengembangkannya Dengan konsumsi Makanan bergizi Dan susu Tinggi kalsium Yang ketiga Lingkungan Sekitar anak Selain faktor Pola asu Orang tua Ada lagi Faktor eksternal Yang mempengaruhi Perkembangan Anak usia dini Yang tidak kalah penting Untuk anak Yakni Faktor lingkungan Mulai dari Lingkungan pertemanan Ataupun Lingkungan tempat tinggal Sebagai contoh Kalau anak Sering bermain Dengan temannya Yang suka main game Sampai lupa waktu Perilaku Seperti ini Rawan dicontoh Dan menjadi Faktor Tumbuh kembang anak Untuk itu Kita perlu Menjaga si kecil Dari lingkungan Yang tidak baik Yang keempat Hormon anak Hormon menjadi Salah satu Dari beragam Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perkembangan Anak Dalam tubuh Anak Laki-laki Terdapat Hormon Testosteron Yang tinggi Sementara Tubuh Anak Perempuan Memiliki Hormon Estrogen Hal itulah Yang menjadi Faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Anak usia dini Memicu Perbedaan Tumbuh kembang Anak laki-laki Dan anak Perempuan Yang kelima Nutrisi Dan gizi Yang diberikan Selain Itu Tumbuh kembang Anak Sangat Dipengaruhi Oleh Asupan Gizi Dan Nutrisi Mereka Apapun Yang mereka Makan Pastikan Faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Anak Membuat Tumbuh Sehat Karena Makanan Menjadi Faktor Perkembangan Anak Atau Memang Mereka Tergolong Susah Untuk Makan Buah Dan sayur Mams Bisa Banget Mengolahnya Dengan Menu Atau Jus Buah Yang Enak Tinggal Dikreasikan Dan Terlihat Menarik Jamin Mereka Pasti Akan Suka Yang Keenam Status Sosial Dan Ekonomi Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Selanjutnya Adalah Tingkat Sosial Dan Ekonomi Anak Anak Tercukupi Berbagai Kebutuhan Akan Belajar Banyak Tentang Lingkungan Di Sekitar Mereka Meskipun Demikian Bukan Berarti Bahwa Anak Yang Berkembang Dalam Lingkungan Kurang Berada Akan Sulit Berkembang Hal Itu Bisa Saja Terjadi Bergantung Pada Pola Asuh Orang Tuanya Permainan Dan Tontonan Yang Mendidik Mempengaruhi Perkembangan Anak Melatih Tumbuh Kembang Anak Masa Kecil Mereka Jangan Sampai Terenggut Dengan Keberadaan Gadget Tapi Bukan Berarti Mereka Tidak Boleh Sama Sekali Memainkan Gadget Mereka Berhak Untuk Menonton Film Untuk Permainan Yang Mereka Sukai Tapi Coba Selipun Kita Selipkan Film Atau Game Yang Mendidik Misalnya Film Kartun Yang Bertemakan Keluarga Atau Bahkan Game Yang Mengasah Kemampuan Bahasa Inggris Mereka Belajar Sambil Bermain Untuk Mendukung Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Anak 8 Tingkat Polusi Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Dini Adalah Polusi Baik Pencemaran Udara Dari Dalam Ruangan Atau Lingkungan Perumahan Dapat Mengganggu Proses Perkembangan Anak Oleh Karena Itu Tingkat Polusi Jadi Salah Satu Dari Banyaknya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Polusi Dapat Berdampak Negatif Bagi Tumbuh Kembang Otak Dan Kesehatan Anak 9 Faktor Genetik Genetik Yang Faktor Mempengaruhi Tumbuh Kembang Selanjutnya Adalah Genetik Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Anak Bawaan Lahir Bisa Jadi Ciri Khas Anak Dalam Proses Perkembangan Anak Yang 10 Rekreasi Untuk Mengenal Dunia Luas Terakhir Ajaklah Mereka Untuk Rekreasi Atau Sekedar Piknik Bersama Keluarga Selain Untuk Quality Time Bersama Keluarga Momen Ini Tanpa Sadar Mengajak Mereka Untuk Melihat Dan Mengenal Dunia Luar Bisa Saja Mereka Justru Melontarkan Berbagai Macam Pertanyaan Yang Ingin Mereka Tahu Dan Justru Diluar Dugaan Ini Dia Momen Untuk Mengajari Mereka Terima Kasih Sekian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh